Akhirnya Arya Saloka bicara rencana kembali ke sinetron ikatan cinta yang dulu dibintanginya bareng Amanda Manopo. Memang, Arya Saloka telah meninggalkan sinetron ikatan cinta tak lama setelah Amanda Manopo. Dalam episode terakhirnya, Arya Saloka yang memerankan Aldebaran pergi ke Ceko untuk mencari wanita yang mirip Andin, Amanda Manopo. Setelah itu, Arya Saloka tak lagi balik ke ikatan cinta. Nah, hal ini dikulik Lia Waode dan Cika Waode dalam YouTube Waode Sister tanggal 3 Desember tahun 2023. Dalam tayangan itu, Lia dan Cika mengundang Arya Saloka sebagai bintang tamu. Satu hal yang jadi pertanyaan, terutama Lia adalah kemungkinan Arya Saloka balik ke ikatan cinta. Lia awalnya menanyakan soal kepergian Aldebaran ke Ceko. Hal ini membuat Lia penasaran, mengingat dari skenario itu adakan searya balik lagi ke ikatan cinta. Sayangnya, Cika Waode yang juga pemain ikatan cinta memberi penegasan soal kontrak Arya Saloka. Kontraknya udah habis, ujar Cika memotong Arya Saloka pun menjelaskan, kepergiannya ke Ceko sebagai skenario dalam perannya Aldebaran. Ke Ceko itu karena skenario, bukan karena lagi jalan-jalan ke Ceko, jelas Arya. Itu emang beneran ceritanya emang begitu, sambung Lia. Dibuat ke Ceko, tambah Arya memperjelas. Melihat ini, Lia melihat ada kemungkinan Arya Saloka balik lagi ke ikatan cinta. One day nanti bisa balik lagi, kata Lia. Ceritanya lo bisa balik lagi, kalau diperpanjang lagi, tambah Lia. Melihat pertanyaan ini, Cika menyebut itu mukjizat. Ya, kita nunggu mukjizat aja, kata Cika sambil tertawa. Sayangnya, Arya Saloka menyebut mukjizat itu tak bakal terjadi lagi. Kayaknya, mukjizatnya gak bakal terjadi deh, cukup sekali aja waktu itu, ujarnya. Memang, sebelumnya, diceritakan Aldebaran sempat diceritakan hilang karena kecelakaan pesawat. Setelah lama menghilang, Alebaran balik lagi karena ditemukan selamat. Sebelumnya, Amanda Manopo membocorkan rencananya bakal balik bintangi Sinetron lagi. Namun, Amanda Manopo memastikan untuk tahun ini dia memilih istirahat dulu. Lantas, akankah tahun depan Amanda Manopo akan kembali ke Sinetron? Akankah ini juga menjadi sinyal kembalinya dia ke Ikatan Cinta lagi? Maklum, kehadiran Amanda Manopo si pemeran Andin amat dinantikan pemirsa Ikatan Cinta. Ya, Amanda Manopo katakan tahun ini sedang banyak sekali proyek. Maka, dia putuskan untuk tahun ini tidak bintangi Sinetron dulu. Hal itu disampaikan Amanda Manopo ketika menjadi bintang tamu podcast YouTube 1.0 The Sister, baru-baru ini. Amanda menjawab salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu kru. Untuk sekarang ini berhenti sehingga kebetulan puji Tuhan lagi banyak proyek jadi kerjain aja dulu semuanya, beber Amanda Manopo. Untuk tahun depan ada kemungkinan dia mau mengambil tawaran Sinetron. Namun, semua itu masih tergantung mood atau suasana hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!